Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu senang Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak surgawi kebutuhan kami saat ini ialah Hadirnya kuasa roh kudusmu Terangi hati dan pikiran kami Berikan pengertian yang jelas untuk firman kebenaran Yang siapkan merenungkan saat ini Berfirmanlah Tuhan melalui dahambamu Di dalam nama Yesus Amen Judul renungan kita hari ini ialah Biarlah orang benar bergembira Ayat inti Masmur 68 ayat yang keempat Tetapi orang-orang benar bersuka cita Mereka beria-ria dihadapan Allah Bergembira dan bersuka cita Saudara-saudaraku Apa saja yang dilakukan untuk kemuliaan Allah Haruslah dilakukan dengan kegembiraan Bukan dengan kesusahan dan kemurungan Tidak ada kemurungan dalam agama Yesus Jika orang-orang Kristen memberikan kesan Dengan sikap yang menyedihkan Karena mereka telah kecewa di dalam Tuhan mereka Mereka salah menggambarkan tabiatnya Dan menaruh sanggahan ke dalam mulut musuh-musuhnya Walaupun dengan kata-kata mereka Dapat menyatakan Allah sebagai Bapak mereka Namun dalam kemurungan dan kesusahan mereka Mereka sedang menunjukkan kepada dunia Tidak mempunyai ibu dan Bapak Yesus menginginkan kita membuat pelayanannya Kelihatan menarik seperti yang sebelumnya Biarlah penyangkalan diri Dan kesusahan hati yang tersembunyi Dinyatakan kepada juruselamat yang penuh belas kasihan itu Biarlah beban ditinggalkan di bawah salib itu Dan dengan bersuka cita dalam kasih dia yang pertama Mengasihimu Teruskan perjalananmu Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari berdoa Bapak Surgawi Di saat yang indah ini Tuhan Kami datang dengan penyukur Kami boleh memiliki kesempatan Untuk merenungkan kebenaran firmanmu Biarlah kamu terahkan setiap firman yang sudah kami terima Dan biarlah ini boleh menuntun kami hari ini Kami boleh berkarya bagimu Melakukan yang terbaik Dan kami boleh mendapatkan Banyak berkat-berkat rohani yang kau siapkan bagi kami Pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan Kami mau serahkan ke dalam tanganmu Apapun beban pergumulan itu Tuhan Kami percaya dengan Tuhan Mereka akan mengangkatnya dengan sukacita Dengan kegembiraan Dan dengan kemenangan yang pasti berasal daripadamu Berkat-berkat yang dijanjikan Kira dicurahkan di tengah-tengah umat Karena hamba berdoa Memuang berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan Dan juru selamat kami Amin Sampai jumpa di tengah-tengah 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 Sampai jumpa di tengah-tengah